hasilnya dan ini ada cabe dua Sama cabe? Oh cabenya utuh ini mah ga deh Nah mau lihat cara pembuatan bos yang berantensi secara betul-betul oke saya juga terbentuk terlalu ini hasilnya ngembang-ngembangat oh hasilnya sepeda lagi besar kali lihat Kak anaknya berapa bintang Oh dua Ini daging sapi ya, kalau daging ayam bisa nggak? Jadi pada umurnya pake daging sapi ya, kulitamanya udah jadi, ini anaknya, ini anaknya disini, buat anaknya buat tidak lembut Hari ini saya berkesempatan melihat langsung cara pembuatan baso beranak, langsung dari ahlinya Karena bapak ini sudah bertahun-tahun menjalani bisnis kuliner baso, jadi sudah berpengalaman pastinya ya Nah disini kita melihat abe panggilan bapak ini mencetak baso beranak tanpa menggunakan cetakan, hanya dengan kedua tangan saja Tentunya sudah bersih ya, tangannya sebelumnya sudah dicuci dulu, tapi hasil baksonya bisa bagus, bentuknya, dan sama besar Tentunya ini memerlukan keahlian khusus, dan karena sudah terbiasa, jadi kelihatan mudah dan cepat Baso beranak yang dibuat disini, anaknya lumayan besar-besar ya, jadi hanya dimasukkan dua anak saja Dan ditambah cabai utuh, nah ini bedanya, biasanya kan cabainya ditumbuk ya, kalau ini spesial dikasih cabai utuh Ada bagusnya juga, untuk yang tidak terlalu suka pedas, cabainya bisa disisihkan nantinya Nah ini hasil basonya yang sudah jadi, bentuknya bagus-bagus kan, dan sama rata besarnya Karena sudah ahli, jadi membuatnya juga pinter ya, walaupun pakai dua tangan saja, tapi hasilnya bisa sama rata dan bagus bentuknya Nah tadi itu cabai utuhnya ya, pakai cabai rawit Jadi pelajaran yang saya petik hari ini adalah, kalau sudah terbiasa, kita bisa jadi terampil ya, membuat segala sesuatu Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat ya videonya Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat ya, sampai jumpa di video ini Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat ya erfahren Terima kasih telah menonton